Kenaikan harga sejumlah bahan pokok membuat pedagang merugi dan terpaksa harus menutup kiosk karena sepi pembeli. Kenaikan harga ini juga dinilai sangat memberatkan para pembeli yang terpaksa harus mengurangi konsumsi sehari-hari mereka. Akibat harga telur dan daging ayam yang masih mahal, omset penjualan para pedagang di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat menurun. Para pedagang terpaksa mengurangi pembeliannya karena takut merugi. Harga telur ayam saat ini menembus Rp33.000 per kilogramnya, sementara daging ayam Rp38.000 per kilogram. Menurut salah satu pedagang, sebelumnya dalam sehari mereka dapat menjual tiga quintal telur, namun saat ini hanya dapat menjual setengahnya. Hal tersebut disebabkan konsumen mengurangi pembeliannya karena harga telur yang cukup mahal. Begitu pula yang terjadi pada penjualan daging ayam, tingginya harga daging ayam membuat daya beli masyarakat menurun dan berimbas pada penjualan. Terima kasih telah menonton!